kembali lagi bersama hari kali ini hari akan mencetak logo nkust ya bersama opoom lagi Oh kita mencetak lagi ya logo nkust dengan material papan ya dengan ketebalan berapa Pung dengan ketebalan 15 mili dan di toolsnya memakai apa aja Pung disini toolsnya ada apa aja ya sama profile semakai seperti kemarin dan vcaf ini opoom setting ya di bagian cutting depth ini ini untuk itu kedalaman ya kedalamannya 3 mili dan untuk apa untuk profilnya disini 16 mili ya ya kita pakai kedalaman di papan itu ya jadi buat material papan ini adalah 15 mili ya maka kita lebihin 1 mili jadi 16 mili ya supaya benar-benar tembus seperti ini oke oke setelah kita edit di software aspir kita masuk lagi ya Pung ke software CNC ya seperti kemarin ya gimana Pung coba Pung kasih tahu nih ke viewers magic channel harja Bagaimana cara memasukkan filenya Oke jadi sebelum kita masukkan file pastikan kita mengatur setting di ininya dulu ya di mesinnya ini nah kalau memang disini apa di mesinnya ini sudah pas sudah sudah benar dengan posisi yang mau kita cetak disini kita pastikan dulu eh di zero-zero nya ini maksudnya di settingan ini itu zero semua ya dalam keadaan zero atau nol ya tidak tidak boleh ada yang sedikit pun angka-angka yang tercetak disini oke nah jadi sebelum kita mau nyetak kita ambil dulu file yang sudah kita buat tadi di software aspir nah gimana cara masukinnya seperti kayak kemarin yang mau jelaskan kita masuk ke bagian ini load G ya ya load G setelah itu ambil file file yang sudah kita cetak tadi yang sudah di desain tadi ya yang sudah di save nah setelah itu kita klik dan tinggi kita tunggu dan muncul gambar petau logo yang tadi kita sudah desain ya di software aspir seperti ini setelah itu nah setelah itu ya kalau memang sudah merasa disini sudah bisa maksudnya disini sudah lengkap ya dan sudah siap mau dicetak pastikan dulu ini dalam keadaan kondisi menyala ya ya menyala ini menyala nih iya powernya powernya dalam keadaan nol sebelum kita menyetak tapi kalau memang masih ragu dalam untuk menyetak eh kita pasiin lagi kesini nih ya untuk resetting kembali oke terima kasih ya Pung nah jadi setelah kita proses penelakangan setting di sini ini di software CNC nya nih nah jadi kita ke mesinnya ya kita menentukan mata bornya menentukan apanya menentukan si mata bornya ini ke papan ini tinggi dari mata router dari mata router ini material papan yang kita pakai ya jadi seperti ini dengan pemakai satu lembar kertas seperti opung di depan jadi eh ini kan sudah sudah mentok disini ya masuk tabung di papan ini berarti nggak perlu kita setting lagi ya oke jadi sudah disetting dari awalnya oke oke siap oke Pung kita melakukan pencetakan ya ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton